Aisyah mengatakan ketika ditanya Mada kana ya'malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fibaitihi Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah Ketika beliau di rumahnya Aisyah disini menceritakan Sekelumit Tetapi saya rasa bagian ini Hadit ini perlu dilakukan Pada diri yang lebih Luas lagi Sebab ini pembahasan sangat Sangat menarik sekali Apa aktivitas Rasulullah Di rumahnya Ini menarik Menarik sekali Selain beliau di luar berda'wah Mengajar dan lain sebagainya Di dalam rumah apa aktivitas Beliau selama 24 jam Sebagian besarnya sih Sebagiannya kita udah dapetin disini Dari sebelum subuh bagaimana beliau Dia mulailnya di waktu siang hari Di waktu pagi hari Di waktu sore hari Aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah saya rasa Ini hal yang sangat penting Yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut Lebih banyak lagi Menarik 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 Sangat menarik sekali Sehingga kita bisa teladani Rasulullah Di dalam aktivitasnya Dan yang menarik dari beliau adalah Beliau ini sosok yang mudah Sosok yang sangat mudah sekali Saya waktu kemarin di Kalimantan Saya mengatakan Kepada beberapa kawan saya Kita kalau melihat biografi para awliya Kita kagum ketika melihat kehebatan mereka Di dalam menghamba kepada Allah Ta'ala Ibadah mereka Aktivitas mereka yang sangat Sangat hebat dan luar biasa Yang tahajudnya seribu rokaat Yang tahajudnya tiga ratus rokaat Lima ratus rokaat Yang baca Al-Quran Yang ibadahnya ini dan itu macam-macam Cuman itu semua Sulit bagi kita untuk mengikutinya Terlalu jauh sekali bagi kita Iya kan Itu para awliya Tetapi yang menarik Sosok Nabi Muhammad Yang paling afdolnya manusia Ketika kita baca kehidupannya Sangat mudah untuk diteladani Sangat mudah Aisyah bilang disini Sana Basharan bin al-Bashar Nabi SAW Seorang manusia dari banyak manusia Sangat sederhana Beliau manusia artinya apa? Aktivitas beliau Layaknya manusia-manusia lainnya Bukan seperti Molaika Enggak Enggak Beliau manusia Tahu artinya manusia? Punya kebutuhan Aktivitas layaknya Seorang manusia Betul Martabat beliau adalah Seorang Nabi Ya Tetapi beliau juga manusia Yang harus menopang kehidupannya Beliau Bukan malaikat Yang tidak ada nafsu Tidak ada syahwat Beliau juga Bukan malaikat yang tidak sakit Tidak makan Tidak minum Tidak ke kamar mandi Beliau manusia Beliau makan Beliau minum Beliau harus ke kamar mandi Beliau harus berhubungan dengan Istrinya Beliau juga Punya rasa di dalam hati Kasih sayang Cinta Amarah Kesedihan Manusia 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 Beliau adalah manusia Dan juga Untuk makan Beliau harus berusaha Sehingga beliau bekerja Beliau beraktivitas Untuk menopang kehidupannya Beliau punya tanggung jawab Menghidupi keluarganya Persis seperti kita Kita juga punya tanggung jawab Menghidupi keluarga kita Layaknya seorang manusia Ada saat beliau Telah Harus istirahat Ada saat beliau gembira Ada saat beliau sedih Ada saat bahkan beliau marah Nah Ada saat beliau harus pergi ke pasar Memenuhi kebutuhan Keluarganya Sampai orang-orang kafir Mengatakan Pandangan Orang-orang kafir Mereka merasa heran Kok seorang rasul Pergi ke pasar Kok seorang rasul Makan makanan Ya dia manusia Artinya apa Kita pun sebagai umatnya Jangan berpandangan Sebagaimana orang kafir Pandang beliau Sebagai layaknya Seorang manusia Yang wajar Yang wajar Kita juga Gak cuman rasulullah Kita memandang Para awliya Kita memandang Para ulama Para solehin Betul mereka ulama Betul mereka awliya Betul mereka orang-orang soleh Betul mereka orang-orang suci dan mulia Tetapi Mereka juga manusia Jadi Jangan heran Kalau kita lihat Kalau kita lihat Ada seorang alim Seorang yang soleh Yang bertagwa Pergi ke pasar Biasa aja Mereka manusia Mereka musti kasih makan Anak keluarganya Di majlis Dia dengan sorbannya Dengan imamahnya Mengajar Waktunya dia bekerja Di toko Pakai jasnya Pakai bajunya Hal yang Yang seharusnya Wajar Bagi manusia Maka itu Kakek saya Termaksud orang Yang menentang Apa namanya Hal-hal yang berbau Pengkultusan Semacam itu Beliau Seringkali Kakek kami itu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan Dengan Ilmunya yang luas Dengan kewaliannya Dengan kesolehannya Dengan dakwanya Dengan Madhar Ilmunya Madhar dakwanya Dia pakai-pakaian Seperti ini Pakaian seorang ulama Tetapi di waktu tertentu Beliau sengaja Tanggalkan pakaian itu Sengaja Tanggalkan pakaian itu Beliau pakai jas Beliau Saat itu Apalagi di masa penjajahan Tidak ada yang pakai itu Kecuali Apa namanya Belanda Orang-orang Ya Dalam tanda petik Penjajah Sengaja pakai seperti itu Sampai beberapa orang Mengingkarinya Dijawab oleh beliau Kalian yang kalian cari Pakaian saya Atau ilmu saya Kalau kalian yang Kalian cari ilmu saya Ya saya mau pakai apa saja Tidak ada masalah Begitu Dan pakaian seseorang Tidak akan mensucikan seseorang Imamah Tidak membuat Abu Jahal Menjadi seorang mu'min Abu Jahal juga pakai imamah Orang-orang kafir Quraish Pada pakai imamah Pakai sorban Tidak membuat mereka Menjadi seorang mu'min Dan Melepas imamah Dan pakaian Tidak membuat seorang Yang sedang ikhrab Menjadi kafir Iya kan Itu yang harus kita fahamin Pakaian itu Bukan identitas Nabi pakai pakaian Romawi Terus dia jadi orang Romawi Gitu Enggak Dia mendukung gitu Apa namanya Penjajahannya Romawi Dengan dia memakai pakaian Romawi Dia pakai jubah Romia Tidak ada Pakaian tidak menunjukkan Sebagai identitas Atau sikap Atau apapun Pakaian sekedar pakaian Tidak lebih dari itu Terus sebagai contoh Nabi pergi ke pasar Nabi belanja Meri Subhanallah Terkadang Nabi keluar dari rumahnya itu Ya Di sore hari Lengkap dengan pakaiannya Terkadang beliau keluar dari rumahnya Hanya sekedar pakai kofiyah Ya Baju beliau Gamisnya Terkadang Ya Enggak pakai kofiyah keluar Dari rumahnya Kegubah Terkadang Bersama para sahabatnya Keluar dari rumahnya Enggak pakai kofiyah Enggak pakai baju Telanjang dada Hanya pakai Kain sarung yang meneputupi Apa namanya Auratnya Hanya seperti itu Kegubah Menengok orang sakit Oh kok begitu ya Yang terasingkan lihat begitu Itu dahulu budayanya mereka Seperti itu Bukan hal yang aneh Hal yang biasa Macam kita suka Lihat orang disini Sore hari di rumahnya Cuma pakai kain sarung Kaus oblong Hal yang biasa Dia manusia Had kalimah ajibah Ini ucapan saya datang Aisyah cakep banget Karena basyaran minal basyar Kenapa Aisyah bilang begitu Supaya kita faham Nabi itu Enggak sulit Untuk dijangkau Nabi tidak sulit Untuk di Dijangkau Nabi tidak jauh Untuk digapai Beliau sebegitu dekat Untuk diteladani Itu tujuan Terima kasih telah menonton